selamat menikmati selamat menikmati oke disini terdapat model CPH 1933 nah jika kita cek atau browsing di google maka hp ini akan keluar OPPO A5 2020 oke nah disini ada juga version CPH 1933 EX branch GPH 1933 oke saya kembali jadi disini saya akan mencoba mengatasi lupa kata sandi hp ini tanpa harus melakukan flashing lewat box flash atau lewat komputer oke langsung saja kita mulai untuk bagaimana caranya disini kita matikan daya terlebih dahulu saya tekan tombol power beberapa detik oke keluar kita turunkan yang ini pilih turunkan ke bawah geser ke bawah ke mati daya nah kita pastikan terlebih dahulu nah sampai hp bergetar dan dia dalam kondisi power off oke kemudian pada kondisi power off kita tekan dan tahan tombol power dan volume bawah secara bersamaan oke saya coba sup kemudian sampai keluar logo OPPO kita lepaskan tombol power untuk tombol volume bawah jangan dilepaskan terlebih dahulu tunggu beberapa detik baru dilepaskan nah oke ini sudah keluar tulisan bahasa cina 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 kita pilih yang english oke kita lanjut oke disini terdapat juga beberapa pilihan install from storex online update web data reboot power off oke kita pilih terlebih dahulu web data web data web data nah disini dia meminta password atau kata sandi please enter log screen password jadi disini kita harus memasukkan kata sandi oke ini kita kembalikan saja pilih panah di sudut kiri atas di sudut kiri atas nah disini kita pilih web data sudah kita pilih dia meminta password kemudian kita pilih format data nah untuk format data please enter verification code nah disini sudah terdapat kode 4099 kode inilah yang akan kita masukkan ke bawah ini oke kita masukkan 40 99 format data all user data will be reset jadi untuk semua data data yang tersimpan di hp ini akan dihapus seperti video musik dokumen atau file file yang lain oke guys kita pilih format oke kita tunggu sebentar mohon bersabar jadi ini saya coba tanpa harus melakukan fletching atau direct sp oke ini wipe it successfully saya pilih oke hp nya langsung melakukan reboot nah dia keluar logo opo jadi sampai disini kita harus menunggu sekitar beberapa menitan dikarenakan jika hp ini banyak tersimpan data maka proses akan sedikit lama namun jika hp ini datanya kurang atau datanya tidak banyak prosesnya pun tidak akan memakan waktu lama hanya beberapa menit saja dia langsung keluar biasanya keluar pilihan bahasa oke teman-teman jadi kita tunggu sebentar hp nya saya letakkan disini nanti jika sudah keluar pilihan bahasa saya ambil lagi oke teman-teman ini sudah keluar jadi untuk data di hp ini tidak terlalu banyak makanya cepat nah disini buat teman-teman teman-teman yang mungkin meminta akun google nanti setelah kalian setup silahkan langsung saja tinggal teman-teman ketik disini bintang pilih panggilan darurat kemudian ketik bintang pagar 813 pagar nah untuk melakukan bypass akun google jadi kita coba setup terlebih dahulu nanti jika terkunci akun google kita kembali ke panggilan darurat lagi atau pilihan bahasa saya pilih wilayah selanjutnya berikutnya berikutnya untuk wifi untuk wifi saya koneksikan langsung saya cek kita pastikan sandinya benar kita tunggu sebentar nah ini sudah terkoneksi selanjutnya berikutnya kita tunggu memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit waktu nah disini kita pilih jangan salin tunggu sebentar nah disini masih meminta kata sandi bisa dilihat oke ini kita kembalikan saja kita kembali 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 ke panggilan darurat atau pilihan bahasa nah disini terdapat panggilan darurat tapi untuk OPPO A5 2020 tidak semua bisa kita lakukan cara seperti ini teman-teman jika nanti hp kalian tidak berfungsi dengan cara ini bisa kalian cek video di deskripsi di bawah video ini kunjungi disitu ada saya bagikan video bagaimana cara membypass FRP atau akun google jika tombol ini tidak berfungsi jika cara ini tidak berfungsi kita coba cara ini terlebih dahulu kita ketik bintang pagat 8 13 pagar kita panggil nah dia langsung masuk ke menu jadi untuk metode ini masih berlaku nah oke jadi jika kita lakukan cara seperti ini untuk bahasanya masih berbahasa inggris tinggal pilih pengaturan kita ubah bahasa kita pilih region and language language pilih language pilih bahasa yang ingin kalian terapkan Indonesia pilih don change to indonesian saya kembali nah ini sudah berbahasa Indonesia guys bisa lihat jadi mungkin itulah video pada kali ini teman-teman bagaimana cara mengatasi lupa kata sandi pada HP Oppo A5 2020 setelah video pada kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe channel Amrikaswari guys sup